Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om siyastiyastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Perenalkan kami dari tim tugas akhir S1 Teknik Elektro Universitas di Penogoro. Namun ingin memaparkan berkait topik tugas akhir kami dengan tema Desen Perbaikan Koordinasi Sistem Proteksi dan Resmen Kestabilan Sistem Tenaga Listrik di PLTU Tancun Jatibé. Perenalkan saya Yones Owen Samudera Panjaitan dengan NIM 210-601-201-30113 akan membahas subtema evaluasi respon kestabilan pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jatibé akibat perubahan setting pedansi terapu. Perkenalkan nama saya Paulus Sipomanik dengan NIM 2106-0120-130138 akan mengambil subtema evaluasi dan perbaikan koordinasi rilih proteksi pada generator transformator di PLTU Tancun Jatibé. Oke baik, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuat single line diagram pada software etap. Di sini dapat dilihat ada 4 unit membangkit, kemudian di sini ada sisi transmisi 500kv, kemudian di sini ada sisi transmisi 150kv. Nah kemudian dari rangkaian yang telah dibuat tadi akan dilakukan validasi hasil simulasi dengan data produksi lapangan. Nah di sini di bagian sebelah kanan sini dapat dilihat bahwa selisih keakuratannya dari data simulasi yang telah dilakukan dengan data operasinya dapat dilihat nilainya itu cenderung cukup sedikit cukup kecil selisihnya. Nah dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil simulasi yang telah kami lakukan itu valid dan dapat dilakukan evaluasi ke tahap selanjutnya. Kemudian ditentukan lokasi dan jenis hubung singkat. Jadi lokasi yang dipilih untuk hubung singkat ada 4 yaitu bus generator 1, bus travel 1, bus generator 2, dan bus travel yang kedua. Kemudian dari bus masing-masing lokasi tadi tersebut akan dicari jenis hubung singkat maximum minimum dan juga nilai arus hubung singkat maximum dan juga minimumnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi realm stabilan dengan sistem proteksi kondisi existing pada PLTU dan UJTB. Pertama itu dicari dulu cingkat CCA dan CCD-nya pada pembangkit yaitu unit 1, 1,55 radian dan CCD-nya 0,205 second unit 2, 1,574 radian dan CCD-nya 0,207 second. Nah dilakukan hubung singkat 3 fasa pada bus generator 1 di mana gangguan pada detik pertama dan dilihat dengan kondisi di mana pada generator unit 1 untuk pola range-nya mengalami kenaikan dan penurunan secara yang signifikan untuk frekuensinya 110 di titik 3,8 dan untuk tegangannya 0 ketika terjadi gangguan. Setelah dilakukan evaluasi keandalan pada generator travel unit 1, kondisi existing, dapat kita lihat bagaimana kondinasinya jika ada gangguan hubung singkat di generator 1 kita buat gangguan hubung singkatnya berupa gangguan antar fasa. Nah disini dapat kita lihat bahwa waktu pemutusan kritis itu mencapai 18.000 millisecond di generator dan 23.000 di travel di mana hal ini melebihi batas CCD yaitu batas pemutusan kritis yang sebesar 205 millisecond. Oleh demikian sebab itu, maka harus dilakukan pengaturan ulang dengan cara perlindungan manual. Oke, setelah dilakukan perlindungan manual untuk mencari nilai setting yang tepat pada OCR generator 1 dan OCR traco 1 dapat kita lakukan koordinasi bagaimana koordinasinya jika ada gangguan. gangguan kita buat ganggunnya line to line lagi pada bus generator 1. Nah dapat kita lihat bahwa waktu pemutusan kritisnya sudah di bawah nilai DCT yaitu 30 millisecond. Kemudian kita lihat bagaimana kurvanya, kurva harus waktu pada OCR generator 1 dan traco 1. Nah dapat kita lihat disini kurvanya itu tidak bersinggungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan setting pada generator dan traco untuk relay OCRnya sudah tepat dan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi resolen stabila dilakukan dengan sistem proteksi kondisi resetting dimana relay OCR memutus gangguan pada waktu 0,01 second atau instan. Gangguan yang dilakukan masih sama yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa di bus bergenerator unit 1 dimana kondisi frekuensinya hanya mengalami kenaikan 102,1% atau 51 Hz pada detik 4,5. Untuk tegangannya, ketika diputus mencapai nilai 0, 0 voltage. Dan untuk power angelnya, yaitu 47,8 pada detik 1 dan setelah adanya gangguan diputus menjadi 0. Terima kasih telah menonton!